Hai asuh kambul eh asuh nih wani mana adu bacotnya baru benar sekali alarki aja bangga dek laura badut menengahki ya siap Bang gue sombong dari mana aja gua emang pamer-pamer emang gue emang judul gua dia suka marah-marah dia suka marah-marah sendiri tulis penelan aku bisa kalau debat sama dia juga dia gitu ngerocos terus sampai kayak aku ngomong kayak dia bakal marah-marah terus kayak gini ntar kamu dulu kayak dia sibuk sendiri gitu jadi ngomel sendiri kepala miring pesan Edward bolos terawai gara-gara nonton bantian eh terlalu ya terlalu ya ampun ntar abis terawai baru nonton aku aku tuh gak mau jadi setan ya bangfior kasih reka aku dong please bgt dia cowok idamanku Amanda sorry ya banyak ikan di laut kamu aku ambil yang lain-lain hai bung kau ini dari kota-kota malam miring Bang Bior guys 10.000 dan bocil embur ya pesan 10 ribu dari Rahel pesan Siva kamu besok guys ini lama banget tuh menit ah Rachel Siva Rachel Siva Rachel Siva Rachel Siva bocil banget Bang Bior aku skip ya guys nih guys aku punya sebuah cerita ada suatu cerita pada suatu hari di hari di hari Jumat pagi jadi aku udah bikin dan jam 10 sama bapak-bapak tukang teknisi aku bilang Pak besok dateng jam 10 pagi-pagi aku nggak bangun bapaknya ketok-ketok bapaknya masuk habis terus bapaknya masuk terus bapaknya bilang eh ternyata masih pada tidur terus dia bilang terus dia marah dia marah dia melek dia duduk dia bilang siapa sih siapa sih ganggu banget lagi pagi terus dia sinis-sinis bapaknya kan bapaknya mau ngebor itu karena soalnya meja aku tuh kayak robo gitu terus tuh gitu pas bapaknya permisi-permisi si bibi gini gitu terus bapaknya maaf marah banget guys sumpah kasian banget bapaknya dia putus cuman mau benerin terus dia kayak sampe ganti jadi harus itu pake boor gede yang suaranya drrrrrr gitu kan karena bibi sinisin bapaknya dia kayak marah katanya bapaknya ganggu dia pagi-pagi terus ya gitu bapaknya pake boor yang kecil soalnya sampe lama banget sampe lama banget ngapain ngapain ngiseng ngeliat kamar orang kamar udah pengaku bapak guys parah banget kasian tau bapaknya bapaknya sampe ketakutan dia kayak apa ya udah susah dia kayak bilang terus maaf ya maaf ya itu parah banget sumpah bibi sinisin bapak teknisinya mana ada mimpi terus dia kayak abis dia terus dia diem terus kata dia ternyata disitu dia mikir aduh kok orangnya bilang takut banget apa dia gak mimpi terus dia langsung gak berani sinisin lagi terus dia marah-marah terus pas dia sadar yang bukan mimpi dia langsung turu, dia langsung diem dia gak berkutik lagi